Ribuan peserta di Sulawesi Utara gagal lus tes CPNS 3 kali gagal daftar CPNS, guru honorer, bakar ijazah Hai teman-teman, dimana saja kalian berada? Ya, apakah reba? Di video kali ini saya akan share pendapat saya tentang gagal tes CPNS 2018 Apakah kalian salah satu orang yang gagal tes CPNS di tahun ini? Atau kalian lulus tes CPNS tahun ini? Jangan sombong dulu teman-teman, ini masih ronde kedua, masih ada kok ronde berikutnya Nah, beberapa faktor mengapa kita, kita tidak lulus tes CPNS tahun ini? Yang pertama, mungkin kalian lakut tuh kali? Gino lakut tuh? Malas! Beberapa YouTuber sudah memberikan atau sharekan kepada kita soal-soal CPNS Ya, walaupun hanya kisih-kisihnya doang Tidak hanya itu, teman-teman, kita sudah diberikan juga cara mengerjakan soal-soal tersebut Ya, tinggal kita lah inisiatif untuk menonton channel mereka Ya, kalau nggak punya kuota, ya carilah Wifi-Wifi keretongan gitu Kalau bapak mamanya juga ngelarang untuk internet, ya sudah beli buku Apalagi alasannya, nggak punya uang, yaudah cari temannya yang sudah punya buku Terus kalian, pastilah kalian anak-anak muda zaman sekarang ini kan punya kamera minimal 2MP Yaudah di foto, bawa pulang ke rumah, pelajari Apalagi banyak alasannya Yang kedua, mungkin suatu keadaan Ya, pengalaman saya kemarin-kemarin Saya itu kan sebenarnya tesnya itu sesi ketiga, sekitar jam 10 lah Tapi ternyata saya itu di sesi 6 Dan janjinya itu kami akan tes jam 7 malam Wow, jam 7 malam Dan kalian tahu ekspektasinya itu jam 7 Realitanya jam berapa? Jam setengah 2 subur Menurut teman-teman, kalau misalnya jam-jam segitu masih konsentrasi nggak? Belajar, mengerjakan tugas, membaca Kalau saya sih yang ingatnya cuma tidur Yang ketiga, mungkin itu bukan jalan ninja kalian Bukannya teman-teman, maksud saya Mungkin ada pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang belum lulus tes CPNS tahun ini Hmm, kata-kata bijak Menghasilkan uang Pengendar narkoba, penjual narkoba, ekstasi, terus prostitusi, maklum, alim, eh Itu pekerjaan-pekerjaan haram loh Itu pun menghasilkan uang Apalagi pekerjaan yang nggak haram Masih banyak kok teman-teman pekerjaan yang menghasilkan uang Tidak hanya PNS doang Bukan berarti saya ngajak kalian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan haram Untuk menghasilkan uang Enggak ya teman-teman Tapi saya cuma membuka pola pikirnya kalian gitu Jangan karena nggak lulus tahun ini Bapak mamanya PNS, semua keluarganya PNS Tahun ini nggak lulus Mana my god Mana racun tikus, apa segala macam Ditelan Terus muncullah berita Ya ampun Jadi saran saya bagi teman-teman yang belum ikut tes Karena setau sesi ada beberapa yang belum ya Teman saya sendiri Kok nggak salah Kalau bukan tanggal 15, tanggal 16 Dia ikut SKD Teman-teman yang belum Jangan terpengaruh oleh berita-berita yang Kayak tadi yang saya baca awal-awal itu nggak lulus TKP-nya rendah Tiga kali gagal Mendaftar Eh bakar ijasa Ya jangan loh teman-teman Terus Bagi teman-teman yang Belum lulus tes Semangatnya jangan kendor Oke Tetap semangat Tetap belajar teman-teman Tetap berlatih Dan juga bagi teman-teman yang lolos tahap ini Tahap SKD Jangan sombong Dan selamat bagi kalian Untuk mengikuti sesi atau tahap berikutnya Dan ingat teman-teman yang lolos Jangan sekali-sekali kalian mengandalkan orang Pake jimat Tetap mengandalkan di atas ya Maksudnya yang maha kuasa Jangan karena dari awalnya kalian sudah main curang Eh jadi pegangan negeri sipil Korupsi Ya iyalah awalnya aja curang Bagaimana endingnya nanti Saya berharap di video kali ini Bermanfaat bagi teman-teman Teman-teman jangan lupa untuk sharekan video ini Karena berbagi itu indah loh teman-teman Dan jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe di channel saya Karena saya akan memberikan video yang lebih bermanfaat lagi Oke See you Teman-teman masih ingat enggak soal ini di video saya sebelumnya Saat ini saya akan sharekan jawabannya Oke siapkan pulpen dan kertas kalian Terima kasih telah menonton